berkunjung ke Jogja janganlah sekedar untuk selfie di Malioboro tugu pal putih ataupun menikmati kuliner khasnya karena Jogja adalah kota budaya yang kental seni dan budayanya tidak hanya kesenian tradisional namun juga seni teater, seni musik bahkan juga seni lukis bila suka menyejukkan hati dengan lukisan berkunjunglah ke museum afandi sebuah museum yang mudah dijangkau karena lokasinya di jalan Adi Sucipto sangat mudah untuk dicari di museum ini kita akan mengenal sisi yang berbeda Yogyakarta selain pelbagai lukisan indah yang merupakan karya sang maestro desain bangunan yang unik juga merupakan daya tarik tersendiri memasuki kawasan ini kita tidak hanya sekedar diajak melihat karya hebat maestro lukis dunia banyak pelajaran yang bisa dipetik dengan filosofinya yang ada mengapa di sebelah kiri atas setelah memaksuki gerbang ada biografi afandi dalam patung karya kartika apa makna filosofis rumah daun yang dulu menjadi tempat tinggal afandi dan keluarga yang kini menjadi cafe loteng dan mengapa afandi menggunakan gerubak sapi sebagai salah satu ruangannya museum ini terdiri dari tiga galeri studio, cafe, dan restoran dan beberapa bangunan outdoor yang seakan kita lihat perjalanan karir afandi dari masa awal pencarian identitas masa gemilangnya dan masa akhir karirnya selain lukisan juga banyak ditemukan barang yang dulu akrab dengan kehidupan afandi termasuk mobil kuno Ford yang ikut menghiasi di dalam museum datang ke museum afandi seolah membasuh jiwa berada di kawasan seluas 3.500 meter persegi di pinggir kali gajah Wong ini banyak edukasi yang kita dapat betapa perjalanan seorang afandi untuk ditaspihkan sebagai maestro lukis ternyata panjang dan berliku pengunjung akan bisa melihat karya lelaki yang diberi gelar grand maestro di Florence ini dengan media kertas subekan goni dan lainnya bukti susahnya merintis karir sebagai seniman afandi sudah tiada pergi meninggalkan nama besar pada tahun 1990 setahun kemudian disusul oleh mariati istri pertamanya yang seorang seniman sulam keduanya terbaring bersama di halaman museum di antara galeri 1 dan galeri 2 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati